selamat menikmati new normal bukan berarti bebas segalanya kita tetap harus salul afiyah badal yakin mintalah sehat kalau sudah punya agama dengan cara apa? kita tetap menjaga protokoler kesehatan kita artinya jangan sampai dengan new normal kita tidak boleh menjadi dororon waladiroron tidak boleh kena musibah dan tidak boleh menyebabkan musibah bagi orang lain tidak boleh kena penyakit dan tidak boleh menularkan penyakit ingat corona tidak berpindah tetapi manusialah yang menyebarkannya untuk itu kita perlu kepedulian bersama paling tidak kita pakai masker physical distancing menjaga kebersihan menjaga imunitas dengan pola makan yang bagus dan tetap berdoa insyaallah new normal akan berjalan dengan baik sekali lagi new normal bukan berarti bebas segalanya tetapi kita tetap harus menjaga protokoler kesehatan kita saya Ustaz Janto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom pemirsa TVRI yang dikasih oleh Tuhan pandemi ini namun dibalik itu kita belajar menjadi manusia yang lebih normal pertama lebih normal dalam merawat kesehatan kita lebih bijaksana dan lebih benar merawat kesehatan kita dulu kita sekali jarang cuci tangan apalagi memakai masker kemana-mana kita jarang berjemur atau kita jarang merawat kesehatan kita dengan baik namun pandemi ini mengajak kita belajar untuk mengasihi diri kita dengan lebih benar dan lebih bijak sehingga kita pakai masker kemana-mana sering cuci tangan berjemur menjaga kesehatan kita dengan kata lain dampak positifnya adalah supaya kita belajar lebih normal dalam merawat diri kita juga diajak menjadi manusia yang lebih normal di dalam mengasihi sesama kita dulu kita menjabat tangan orang kita gak sadar sedang menularkan penyakit kita juga dulu dengan rendah batuk di depan orang jarang menutup mulut kita namun gini kita sadar betul kita harus menyayangi orang lain juga karena itu kita tidak mau menularkan penyakit pada orang lain bahkan kita sadar untuk tetap di rumah kalau kita sekarang tidak fit supaya kita tidak menularkan penyakit itu adalah bentuk nyata dari mengasihi sesama seperti diri sendiri kita juga diajak menjadi lebih normal menjadi orang tua yang lebih normal dengan banyak di rumah dulu pekerjaan menjadi alasan kita tidak di rumah kini kita dengan senang work from home bekerja tetap produktif di rumah sambil bersama dengan anak-anak kita menjadi orang tua yang lebih normal dalam memberikan waktu dan pendampingan pada anak-anak menjadi suami dan istri yang lebih normal dalam berbagi waktu berbagi cerita berbagi kehidupan dengan pasangan kita karena itu mari kita betul-betul membangun kehidupan yang lebih baik rasul polus di dalam rumah 12 ad yang ke-11 mengajak kita menjadi pribadi yang lebih normal janganlah hendaknya kerajinan di dalam segala perkara masyarakat yang lebih normal yang peduli dan berempati pada sekitar kita mari kita masuki masa new normal dengan menjadi pribadi yang lebih normal para penonton TBI yang berbahagia semoga selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa sudah hampir 4 bulan bangsa Indonesia mengalami pandemi COVID-19 namun demikian tidak hanyalah Indonesia yang mengalami pandemi COVID-19 ini tetapi seluruh dunia sedang menghadapi sedang berjuang untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini sehingga sebagai warga negara yang baik mari kita ikuti segala himbauan pemerintah jalankan segala kebijakan pemerintah supaya kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini apabila kita memiliki pekerjaan yang bisa diselesaikan di rumah mari kita bekerja dari rumah tetapi apabila kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini di rumah dan harus datang ke kantor kita jalankan protokol kesehatan gunakan masker jaga jarak dan sering mungkin mencuci tangan guna melindungi diri kita dari penyakit COVID-19 ini lindungi diri kita untuk orang lain jika kita lihat dalam pandangan agama Hindu pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan dari lingkungan luar nah penyakit ini hanya bisa kita selesaikan hanya bisa kita tuntaskan dengan cara gotong royong atau secara bersama-sama sehingga mari kita saling bekerja sama saling menjaga dari pandemi COVID-19 ini supaya bangsa Indonesia segera bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini kepada para tenaga kesehatan tetaplah fokus tetaplah semangat dalam menjalankan tugas karena dengan demikian dengan fokus dan semangat ini pekerjaan kita akan cepat selesai sehingga tetap semangat dan fokus kepada masyarakat atau warga negara yang memiliki rezeki lebih mari kita saling berbagi mari kita saling membantu kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan karena bantuan kita sangat dibutuhkan bagi mereka yang sedang membutuhkan bantuan demikian para penonton TPRI yang berbahagia yang bisa saya sampaikan Loka Samasta Sukino Bawantu Om Santi 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 Om Saudari-saudaraku yang terkasih dimana berada salam sehat penuh semangat berkah dalam Saudari-saudaraku yang terkasih hari-hari ini kita menjalani hidup yang sangat istimewa dengan adanya pandemi COVID-19 semua orang mengalami tanpa kecuali bahkan hampir seluruh dunia mengalami pandemi ini bumi seperti berhenti berputar kita seperti hidup di dalam mimpi namun ini sungguh nyata harus kita jalani kita tidak boleh berhenti kita tidak boleh diam saja kita harus tetap berkarya berkreasi bahkan berinovasi agar hidup kita tetap berhenti situasi ini sangat berat namun kita harus tetap semangat situasi ini susah namun kita tidak boleh menyerah situasi ini seungguh sulit maka kita harus bangkit Presiden kita Jokowi juga mengajak kita untuk berdamai dengan virus COVID-19 ini untuk berdamai dengan virus COVID-19 ini kita harus menjadi manusia kuman manusia yang kuat dan mandiri apalagi mau memasuki new normal kita harus menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri kita harus mempunyai keyakinan dan semangat hidup sehat mari kita meyakini bahwa kesehatan itu prioritas kesehatan itu utama dan penting untuk hidup kita mari kita mulai hidup untuk lebih teratur dalam makan bekerja istidak yang teratur kita juga mulai untuk memberi pos kesehatan mari kita tumbuhkan perilaku dan sikap hidup sehat kita mulai untuk nyaman dengan masker rajin cuci tangan dan tentunya sadar menjaga jarak agar hidup kita sehat dan terjaga untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan dalam nama Bapak Putra dan Prokutus Amin Halo Bapak di surga kami memuji dan melurkan namamu engkau lah sumber hidup dan kekuatan kami saat ini kami sungguh membutuhkan pertolonganmu teristimewa dalam kesulitan yang sekarang ini kami hadapi yaitu duka dan kecemasan masyarakat saat ini yang disebabkan oleh merebaknya pandemi virus COVID-19 kami mohon anugerah kesehatan keselamatan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia terlebih untuk menyongsong tatanan hidup baru new normal kami juga mohon kekuatan dan keselamatan untuk pemerintah dan terlebih gugus tugas menahan COVID-19 serta seluruh tim medis karga depan penahan COVID-19 di seluruh Indonesia doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami amin dalam Bapak Putra dan Roh Kudus amin saudari-saudari yang terkasih saya akhiri dengan sebuah pantun naik sepeda masuk ke parit kaki sakit kena beda karena tidak pakai sendal ditolong teman dengan muka angker saatnya berdamai dengan COVID-19 masuk ke hidup new normal jangan lupa sering cuci tangan dan pakai masker salam sehat penuh semangat berkah dalam na'mo tasa bahagawato arahatu sama sambu dasa na'mo tasa bahagawato arahatu sama sambu dasa na'mo tasa bahagawato arahatu sama sambu dasa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia Dan juga bangsa-bangsa hampir di seluruh dunia Telah memberikan dampak yang begitu masif Dampak yang ditimbulkan, begitu merugikan Baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan keagamaan Pemerintah dan juga masyarakat Indonesia Telah melakukan berbagai macam usaha Untuk menghentikan menyebarnya COVID-19 ini Hingga pada akhirnya, new normal atau normal baru akan segera diperlakukan Berbagai aktivitas akan segera dibuka kembali seperti sedia gala Walaupun prinsip-prinsip kesehatan tetap tidak dilupakan Social distancing atau physical distancing harus tetap untuk dilakukan Oleh sebab itu, mari kita semua Satukan tekat kita Satukan doa kita Satukan pathana kita Satukan harapan kita Rathanat tayat nubawena Rathanat tayat te jasa Semoga Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangga Dengan kekuatan kebajikan kita semua Semoga COVID-19 segera lenyap Dari muka bumi Indonesia Dan juga seluruh dunia Semoga para berjabat pemerintah Selalu tabah dan bersabar Dalam menghadapi setiap perintangan dan halangan yang menghadang Semoga mereka diperkai oleh kesehatan Sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan kewajiban mereka Untuk memberikan kesejahteraan Kebahagiaan Dan kedamaian Bagi bangsa dan negara Indonesia Semoga Seluruh masyarakat Indonesia Mendapatkan kesehatan Mendapatkan ketabahan Sabar Dalam menghadapi setiap perintangan Dengan senantiasa Mengedepankan Pikiran yang bersih Pikiran yang cernih Semoga Wabah COVID-19 Segera lenyap Dari muka bumi ini Semoga Roda Ekonomi Sosial Pendidikan Dan juga keagamaan Berjalan Seperti sedia kala Sabesata duka pamujantuk Semoga Semua makhluk Terbebas dari duka Hottuk sabhang sumanggalang Rakantuk sabha dewata Sabba budha nubawena Sabba dhamma nubawena Sabba sangga nubawena Soti hontuk nirantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku New normal bukan berarti bebas segalanya Kita tetap harus Salul afiyah badal yakin Mintalah sehat Kalau sudah punya agama Dengan cara apa? Kita tetap menjaga Protokoler kesehatan kita Artinya jangan sampai Dengan new normal Kita tidak boleh menjadi Dororon Waladiroron Tidak boleh kena musibah Dan tidak boleh menyebabkan musibah Bagi orang lain Tidak boleh kena penyakit Dan tidak boleh menularkan penyakit Ingat Corona tidak berpindah Tetapi manusialah yang menyebarkannya Untuk itu Kita perlu kepedulian bersama Paling tidak Kita pakai masker Physical distancing Menjaga kebersihan Menjaga imunitas Dengan pola makan yang bagus Dan tetap berdoa Insya Allah New normal akan berjalan dengan baik Sekali lagi New normal bukan berarti Bebas segalanya Tetapi kita tetap harus Menjaga protokoler kesehatan kita Saya Ustaz Tijanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati